Hai guys, selamat datang di Youtube channel Naksir Sneakers Kali ini kita bakal nge-review sepatu Jordan Xeon 3 Ini sepatu yang dari kemarin tuh ditunggu-tunggu sama kalian Banyak banget yang request untuk nge-review sepatu ini Karena menurut gue ya, sepatu ini membawa teknologi yang udah ikonik di sepatu Kobe Yaitu Drop In Insole Dimana mungkin ya kalian suka lah sama teknologi ini Gue pun juga suka, dan ini jadi salah satu teknologi favorit gue di sepatu basket sejauh ini Sampai-sampai waktu pertama kali megang sepatu ini, waktu pertama kali nyobain Rasa-rasanya tuh sepatu ini bisa menggantikan top 5 sepatu basket yang gue udah bikin di tahun 2023 ini Yah, kita jadi repot-repot harus bikin video lagi nih, teg ulang nih kita nih Meskipun masih secara first impression ya Cuma buat kalian yang pasti ngerti sama teknologi di sepatu basket Ini bakal jadi salah satu sepatu yang bisa banget kalian lirik Karena udah kebukti ya guys, di beberapa sepatu rilisan brand-brand luar Selain Nike kayak Leaning, terus Serious Player Only Mereka tuh mulai ngembangin teknologi Drop In Insole yang memang udah ikonik aja di sepatu Kobe Dan ternyata respon dari para pemain basket, orang-orang yang suka sama teknologi ini itu tuh banyak banget Dan gue happy, akhirnya tuh Nike jadi melek sama teknologi seperti ini Akhir-akhir ini kita udah mulai ngeliat Nike tuh nge-develop teknologi yang ada di sepatu GTK 2 Terus sekarang Xion 3, kita ngedapetin teknologi Drop In yang memang udah langka pada umumnya Apalagi ngeliat dari sisi harganya juga, dengan teknologi yang ditawarkan Sepatu Jordan Xion 3 ini dijual dengan harganya Rp 2.199.000 Rasanya Nike memang pengen bersayang aja sama brand-brand Cina di luar sana Secara sepatu-sepatu mereka kan juga dijual dengan harga yang cukup kompetitif Dan menurut gue untuk harga yang ditawarkan sih, bisa dibilang ini memang kompetitif banget guys Sepatu-sepatu basket sekarang itu kan kayak harganya ada yang di Rp 3 jutaan Ada yang di Rp 1,5 Untuk harga Rp 2.199.000 tuh rasanya kayak di tengah aja gitu Tapi yang jadi pertanyaan utama, sepatu ini tuh cocok gak sih buat kalian? Secara sepatu ini tuh punya bentuk yang narrow dan juga panjang banget Ini asli sih, waktu pertama kali kayak dikeluarin dari dalam box Itu kayak langsung kelihatan sepatu ini tuh panjang banget Bentuknya kayak nyempit di area samping Dan bener aja, waktu pertama kali gue pakai sepatu ini Agak susah tuh buat masukin kaki gue ke dalam Rasanya tuh kayak ngestuck gitu loh, di tengah Jadi kayak agak susah masuknya Dan ini juga yang jadi salah satu faktor bikin sepatu ini susah buat dipakai Ada di bagian dalamnya, dimana drop-in insole yang ditawarkan oleh sepatu ini Gak ada liningnya sama sekali Ini masalah yang sebenernya tuh udah gue temukan di sepatu Nike Zoom GT Card pertama Tapi udah diperbaiki oleh Nike di sepatu Nike Zoom GT Card kedua Gue bingung sih kenapa kalau Nike masih ya ngelakuin ya bisa dibilang hal yang seharusnya bisa dibikin lebih nyaman lagi Meskipun di satu sisi kalau kaki kalian tuh udah di dalam Ya ini bisa memberikan kesan yang lockdownnya tuh makin oke Terus keset aja gitu kaos kaki kalian di dalam Ya tapi di satu sisi ada trade-offnya juga yang ditawarkan Dan kalau kalian mau copot insole-nya ini tuh bisa ya guys Karena sekali lagi sepatu ini menggunakan drop-in insole Jadi itu teknologi midsole dan juga insole-nya itu jadi satu Ini kalian bisa copot kayak gini Kalian bisa lihat bagian dalamnya Ini kalau dicopot tuh kayak sepatunya bisa lebih ditekuk-tekuk Ini fleksibel banget Dan ini waktu pertama kali gue pake Ini kalian bisa lihat sama kaki gue Kaki gue tuh bener-bener mepet di bagian samping sepatunya Kalau kalian punya kaki yang lebih lebar dari gue Itu bakal jadi masalah sih menurut gue Jadi kemarin ada yang pake juga Salah satu kru Terus dia kakinya tuh bisa kayak lebih lebar gitu Dari bagian ini Ya kan kemarin? Jadi itu ya Kalian buat yang punya kaki lebar Pastikan kalian cobain dulu toko Sehingga kalian gak sampai salah beli size Dan yang cukup uniknya Kemarin gue sempet bikin postingan di Instagram Ada beberapa temen-temen gue yang Mereka ngakunya tuh punya kaki lebar Tapi mereka ternyata cukup nyaman waktu pakai sepatu ini Contohnya ada Kak Augie Dia bilang kakinya tuh sebenernya kaki lebar Dan gak terlalu cocok sama sepatu-sepatu yang bentuknya narrow Tapi dia cocok nih sama shape yang ditawarkan oleh sepatu ini Ada juga yang ngomong kalau dia udah up size tapi tetep gak nyaman gitu secara sizingnya Jadi ya paling bener kalian cobain dulu aja lah di toko karena nyoba juga gak bayar kan Jadi ya tinggal nyoba aja gitu gak ada salahnya Tapi kalau kalian udah masuk ke dalam dan kalian cocok sama fittingnya Ternyata sepatu ini dapat memberikan fit yang terbilang cukup nyaman juga Terutama untuk bagian samping sepatunya Ini berasa one to one banget Dan gue juga lumayan suka sama padding-pading yang ditawarkan di bagian belakang Dimana ini menurut gue berasa super disculpted Jadi enak aja gitu waktu dipakai Dan ternyata secara overall sepatu ini juga didesain sama Nike Untuk memberikan support yang ekstra Terutama untuk pergerakan seon yang bener-bener kuat dan juga cepat di lapangan basket Makanya di bagian samping dari materialnya disini ada penggunaan TPU area Yang ini berfungsi untuk memberikan kalian lateral containment sewaktu kalian menggunakan sepatu ini juga Jadi ini keliatan kayak tebel banget gitu guys Di bagian samping sepatunya Di bagian dalam juga ada Dan secara penggunaan materialnya sendiri juga Meskipun sepatu ini menggunakan build material yang bisa dibilang basic banget untuk sebuah sepatu basket Tapi feelnya juga gak ada restriction dan cukup movable sewaktu pertama kali gue menggunakan sepatu ini Dari sisi detail materialnya gue cukup suka ya Dimana di bagian atasnya disini ada penggunaan Q-Rim atau TPU material Yang ngasih detail yang asik untuk di bagian material uppernya Dan ternyata desain elemen yang ada di sepatu ini juga diterapkan di bagian boxnya Bahkan di bagian shoe papernya pun juga mengembangkan elemen desain seperti ini Ya namanya sepatu signature Ya pastilah ada detail-detail khusus yang perlu banget diterapkan Jadi kita pun yang udah beli sepatunya itu ngerasa ada sesuatu yang spesial dari pembelian kita kali ini Di bagian belakang ada material synthetic leather dengan tulisan xeon Dan di bagian tangnya juga menurut gue cukup sculpted untuk fit yang lebih baik sewaktu gue menggunakan sepatu ini Secara kenyamanan cushionnya juga gokil sih Gue seneng banget karena sepatu ini gak cuma mengambil teknologi yang dulunya ada di sepatu Kobe Tapi sepatu ini juga menggunakan implementasi yang upgrade Dimana sepatu ini menggunakan teknologi formula 23 foam Yang ini merupakan teknologi andalan Jordan brand akhir-akhir ini Kemarin kita udah temukan di sepatu Jordan 38 seri signature-nya Jordan Terus di sepatu Jordan Luka 2 juga ada menggunakan teknologi seperti ini Tapi untuk sepatu Jordan 7 ini dengan harga yang terbilang lebih terjangkau Implementasi dari formula 23 foam-nya ini bisa dibilang paling berasa optimal Dimana foam yang digunakan ini berasa tebal banget dan tepat langsung berada di bawah kaki kita Dan sebenernya gue cukup suka dengan feel yang ditawarkan oleh formula 23 foam Dimana beberapa kali menggunakan sepatu yang teknologinya kayak gini Feel-nya itu berasa responsif dan juga smooth sewaktu gue pakai di lapangan Mudah-mudahan sepatu ini tuh bisa memberikan feel yang serupa Karena gue seneng banget sekali lagi dari sisi implementasinya Ditambah gak cuma sampai disitu aja Tapi di bagian depan disini ada penggunaan zoom unit yang terbilang cukup tebal juga Jadi ini tuh bisa kalian pencet-pencet gini Rasanya kayak bouncy, responsif banget Buat kalian yang belum pernah ngerasain zoom unit Kalian bisa pencet-pencet kayak gini guys, asik Dan di bagian bawahnya disini juga ada penggunaan tip-use yang plate Yang ini juga sebenernya cukup jarang ditemukan Untuk sebuah sepatu yang menggunakan teknologi drop-in insole seperti ini Secara traction-nya juga buat kalian yang mungkin ngerasa udah beli sepatu 2 jutaan Harus awet buat dipakai di lapangan outdoor Ini bakal jadi salah satu traction yang terbilang cukup awet Karena sepatu ini menggunakan implementasi rubber yang terbilang cukup tebal juga Kadang di beberapa sepatu basket meskipun implementasi rubbernya terbilang cukup tebal Bisa dibilang implementasinya tuh agak letoy Disini berasa kayak kokoh banget, kuat gitu guys Jadi gue cukup suka sama build yang ditawarkan oleh sepatu ini untuk bagian traction-nya Kalau ini bisa perform secara optimal Rasa-rasanya ini bakal jadi salah satu sepatu yang gokil banget sih Secara first impression juga sepatu ini gak aneh-aneh ya Dari sisi build traction-nya Dimana kalian bisa lihat ini mostly terdiri dari herringbone Dan juga circular pattern Yang sebenernya tuh udah jadi salah satu standar yang normal aja gitu Di sebuah sepatu basket Yang cukup unik di bagian bawahnya Disini kalian bisa ngeliat ada logo saya juga di bagian tengah Dan mungkin satu hal yang gue gak terlalu suka di bagian belakang Disini ada logo Jordanya yang kecil gini Yang ngerasa-rasanya kayak tempelan aja gitu loh guys Jadi kayak kurang oke lah kalau menurut gue di bagian belakang ini Dan yang cukup unik juga sebenernya Di bagian bawahnya tuh berasa cukup lebar ya guys Meskipun sepatunya kelihatan ramping Tapi di bagian samping tengahnya Disini ada build yang menjalar Ini kayak ada outrigger-nya di bagian sini juga Yang ini sih seharusnya membantu dari sisi stabilitas juga Sewaktu kalian menggunakan sepatu ini Jadi secara overall ya Sepatu Jordan Cyan 3 ini menurut gue Merupakan sepatu yang cukup menarik Dengan teknologi yang seperti ini Gue asli demen banget sama teknologinya Secara first impression Gue ngerasa sepatu ini tuh bisa bersaing Dengan sepatu-sepatu yang ada di jajaran peringkat atas Mudah-mudahan setelah kita beneran coba Tes sepatu ini secara performance-nya tidak mengecewakan Dan mungkin buat kalian penasaran sama video performance review-nya Kalian bisa tungguin aja di Youtube channel Naksir Sneakers Semoga video ini bisa membantu kalian Dalam menemukan sepatu basket yang cocok buat kalian Mungkin satu aja masalah yang perlu banget kalian pertimbangkan Dari sepatu ini adalah dari sisi sizing-nya Yang menurut gue secara bentuk, secara shape Dan secara siluet modelnya Sepatu Cyan itu dari tiap seri ke seri Ini udah berubah total guys Jadi sekian untuk video kali ini Semoga video ini bisa membantu kalian Alright guys, peace